Wa nafkhihi, kesombongan, ini juga menyebabkan seseorang merasa tinggi sehingga dia enggan untuk tunduk kepada Allah Sebagaimana iblis, karena kesombongannya dia enggan untuk tunduk kepada Allah, enggan untuk sujud Itu nafkh Adapun, wa nafkhihi, nafkh, ini termasuk yang bisa membuat kita terlalaikan dari yang Allah wajibkan Ya, syair-syair, dan yang semisal dengannya Jadi ketiga hal ini, hamz, wa min hamzihi wa nafkhihi wa nafkh, ya adalah hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari melakukan ketaatan kepada Allah SWT Nah kan gitu, kalau kita variasi baca ta'awud saja, itu mempengaruhi kehusuan salam Kemudian yang keempat Ini yang lengkapnya Ini disebutkan dalam sunan Ad-Darimi dan juga sunan Abu Dawud Dan yang kelima Diulang lagi, di tengah dan di akhir Ini tambahan sebagian salaf Mereka berdalil dengan surat Fussilat ayat 36 Fasta'inbillah, innahu huwas sami'ul alim Jadi kalimat innahu huwas sami'ul alim itu yang diambil Gitu ya Di antara yang membaca ta'awud dengan redaksi ini adalah Sufyan al-Sawuri Dan juga salah satu bacaan Imam Ahmad bin Hanbal Ya, rahimahumullah Mungkin kita belum pernah yang baca ini A'udhu billahi sami'ul alim minasyaitanir rajim Innahu huwas sami'ul alim Dan yang ke enam Asta'idhu billahi minasyaitanir rajim Asta'idhu billahi Kalau kita kan biasanya A'udhu billahi Kalau ini dengan redaksi Asta'idhu billahi minasyaitanir rajim Ini di antara bacaan salaf yang membaca redaksi yang ke enam ini adalah Alimam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala Dalilnya surat tadi Fa'idhu billahi minasyaitanir rajim Disitu ada huruf Fa'sta'idh Ada alif dan sin Ya, fa'sta'idh Sehingga ucapannya Asta'idhu billahi minasyaitanir rajim Itu enam macam variasi bacaan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!